Halo co-friends, pada soal ini, ada 5 pernyataan dan ditanyakan di bawah ini yang merupakan ciri dari larutan asam. Sifat umum dari asam dan basah, asam memiliki rasa yang asam dan terasa pedih jika terkena kulit karena bersifat korosit. Kemudian basah memiliki rasa yang pahit dan terasa licin di kulit. Kemudian asam memiliki pH kurang dari 7 dan mengubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian basah, basah memiliki pH lebih dari 7 dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian menurut teori Arrhenius, asam merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, contohnya adalah HCl yang akan terorai menjadi H+, dan Cl-min, dan merupakan contoh dari asam kuat. Kemudian CH3COOH yang akan terorai menjadi CH3COO-min ditambah dengan H+, dan merupakan contoh dari asam lemah. Kemudian basah merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-min. Contohnya adalah NaOH yang akan terorai menjadi Na+, dan OH-min, kemudian Na4OH yang terorai menjadi Na4+, dan OH-min. Dan di sini NaOH merupakan contoh dari basah kuat, dan Na4OH adalah contoh dari basah lemah. Kemudian korosi di sini merupakan peristiwa perusahaan atau degradasi logam akibat adanya reaksi redoks antara logam dengan berbagai jet di lingkungannya. Contohnya di sini logam besi jika bereaksi dengan asam, di sini besinya akan teroksidasi, membentuk Fe2+, dan asam merupakan pengoksidasi yang kuat. Maka di sini elektrolit dalam asam merupakan media yang baik dalam transfermuatan, sehingga setelah terjadi transfermuatan di sini, membuat elektron dengan mudah diikat oleh oksigen udara sehingga dapat mempercepat proses pengkaratan. Maka dari kelima pernyataan di sini, pernyataan A menyebabkan korosi pada logam adalah pernyataan yang benar, kemudian mengubah warna lakmus biru menjadi merah juga benar. Kemudian di dalam larutan melepaskan ion hidroksil atau OH-min adalah pernyataan yang salah seharusnya dalam larutan melepaskan ion hidrogen atau ion haples. Kemudian memiliki tekstur licin bila terkena air, merupakan sifat dari basah, dan membilangan pH-nya kurang dari 7 adalah sifat asam. Maka pernyataan yang benar adalah pada pilihan A, B, dan E. Oke, kofren, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.